Intro Seorang mantan karyawan hotel asal Banyuwangi dibukut petugas kepolisian karena menjadi pengedar narkoba tersangka mengaku bertugas memecah narkoba jenis sabu-sabu menjadi pecahan lebih kecil untuk diedarkan Polisi meringkus tersangka berinisial HW yang kini tidak memiliki pekerjaan tetap Berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang penghuni kos di jalan Pulau Galang dan Pasar Selatan seringkali mengedarkan sabu-sabu Berbekal ciri-ciri pelaku, polisi melakukan penyelidikan Setelah melakukan pengintaian terhadap rumah kos yang dicurigai polisi segera melakukan penggerbekan dan pengledahan saat tersangka datang ke kosnya Hasilnya ditemukan sebuah tas kertas yang didalamnya berisi 40 paket sabu-sabu sebuah timbangan, buku catatan penjualan, 3 isolasi bening, pipet, residu, gunting, dan sebuah paket pecahan ekstasi Berdasarkan barang bukti yang ditemukan polisi langsung menggiring mantan karyawan hotel tersebut ke Malporesta dan Pasar guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut Kita mengamankan satu orang pelaku yang kita duga kuat yang bersambutan sebagai pengedahan Karena saat kita melakukan penangkapan, jadi kita temukan mereka sedang memecah barang Jadi barang yang kita duga kuat sabu sudah dipecah menjadi 40 Jadi 40 paket ini dan ini akan ditempel atau ditaruh di tempat-tempat tertentu sesuai dengan pesanan Dari pengakuan tersangka, ia sudah sejak kecil tinggal di Pulau Bali bersama saudaranya dan sempat bekerja di sebuah hotel di kawasan Nusa 2 Tersangka mengintarkan sabu-sabu dengan terlebih dulu memecahnya menjadi paket kecil Tersangka mengaku melakukan aksinya dua kali dengan upah 500 ribu rupiah Tersangka juga mengakui tidak mengenal pemilik sabu-sabu tersebut karena hanya mengambil melalui tempelan saja Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka rejebloskan kesel tahanan dengan ancaman hukuman berat Raiswantara meletit Tersangka